Ya Jom, bagaimana cara saya dapat 84 fps di hape Android yang hanya support 60 fps saja? Nah mungkin sebagian pengguna itu agak bingung sama trik ini ya? Tapi kalau misalkan kalian pengguna hape Android yang sering dimodifikasi, kayaknya udah gak asing lagi dengan istilah overclock refresh rate. Ya, jadi Xiaomi Mi 9 ini berjalan di kecepatan layar 60Hz dan di overclock jadi 84Hz. Oke, membahas tentang overclock refresh rate ya. Gue pernah nemu satu postingan di forum SDA yang membahas tentang overclock refresh rate sampai ke 84Hz. Tapi ini dikhususkan buat Xiaomi Mi 9 aja bro. Dan ternyata buat sampai ke refresh rate ke 84Hz, ternyata gak gampang juga bro. Jadi gue harus pasang versi MIUI yang sesuai sama versi DTBO-nya bro. Soalnya kalau misalkan kita ingin overclock screen refresh rate di hape Android, maka kita harus mencari file DTBO custom yang sesuai sama hape kita sendiri dan versi Android-nya pun harus sama. Jadi gue harus nyari stock ROM MIUI versi 9.6.20 yang berjalan di Android 9 bro. Dan MIUI versi ini adalah MIUI jadul. Mungkin kalian udah bisa kebayang ya, device Xiaomi Mi 9 yang berjalan di chipset Snapdragon 855 dengan kecepatan CPU octa-core 2.84GHz. Gigahertz harus menjalankan MIUI 10 versi lama. Dan gue gak omong kosong bro. Gue mau tunjukin sedikit, ini beberapa cuplikan pas gue tes menggunakan aplikasi thermal throttling. Dan di MIUI versi lama, itu skor gipsnya bisa tembus sampai ke 220 ribu ke atas. Nah, sedangkan pas gue masih pake MIUI 13, skor gipsnya itu cuma mentok paling tingginya 180 ribu aja. Jadi logikanya aja ya, kalau misalkan pengen lancar main game, ya gue harus turun ke versi Android paling rendah. Soalnya penggunaan CPU, GPU, RAM bahkan internal, itu gak akan seberat MIUI terbaru. Yang fiturnya itu udah kayak yang mau umroh banyak banget. Nah, gue gak nyalahin pemuja versi Android sih, ada juga sebagian pengguna yang demen Android 12, Android 13. Atau mungkin pengguna yang gila banget sama versi Android terbaru dan bahkan menyangka versi Android terbaru itu enteng banget buat memain game. Ya, konsepnya segini, versi Android terbaru nyaman buat nge-game, itu cuma berlaku di hape flagship aja bro. Hape kentang suruh pake Android terbaru, ya tetep pahaya makin kentang. Nah, Xiaomi Mi 9 menggunakan MIUI 13 aja, pas gue coba buat bermain game Genshin, ya ini yang sering gue alami bro. Hape-nya itu sering macet dan nge-freeze. Makanya gue buang jauh-jauh tuh konsep versi Android terbaru bisa bikin Android makin enteng. Oke, jadi tugas gue sekarang adalah mencari MIUI lama versi 9.6.20 bro. Kita cari aja di mbah Google, kemudian kita masuk ke situs resminya. Nah, karena disini gue mencari yang versi lama, jadi kita klik aja MIUI R-Shift. Dan kita geser aja angkanya ke yang paling tinggi. Disini nomor 8, kita klik lagi, klik lagi. Dan disini ada versi 9.6, ada 2 versi, global dan China. Kita klik aja download. Dan kalau misalkan kita geser, disini ada MIUI 9 China yang fastboard. Kita geser lagi ke bawah. Nah, ini adalah global yang fastboard. Kita klik. Dan ternyata file fastboard yang global itu udah kagak ada. Udah gue klik-klik juga kagak bisa. Dan akhirnya gue harus memilih yang versi recovery. Maksudnya versi recovery itu gimana bang? Jadi kita installnya pake custom recovery. Oke, jadi disini MIUI 9-nya itu masih berada di MIUI 13. Nah, pertanyaannya. Gimana caranya dari MIUI 13 ke MIUI 10 versi 9.6.20? Nah, caranya gampang. Tadi kan filenya udah gue download tuh udah selesai. Nah, pindahkan ke memori internal di luar folder ya. Jadi jangan di dalam. Kalau misalnya di dalam nanti, udah bingung. Nah, untuk step yang selanjutnya, kita tekan dan tahan tombol power. Kemudian volume bawah. Kita masuk ke mode fastboard untuk memasang custom recovery. Nah, untuk filenya udah gue siapin 2 file custom recovery. Tapi gue cuma pasang 1 aja. Kita buka cmd atau command windows. Kemudian kita ketik fastboard, spasi flash, spasi recovery. Sepasi, kemudian kita geser aja filenya bro. Nah, kemudian kita tekan aja enter. Dan tunggu proses pemasangan sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kalian ketik aja fastboard, reboot. Kemudian enter. Kemudian kalian tekan aja volume atas. Sampai masuk ke custom recovery. So, disini sudah ada di custom recovery. Tapi sebagian partisi itu error. Jadi tulisannya merah semua. Dan di saat kalian wipe di bagian partisi juga. Muncul tulisan merah yang banyak banget. Nah, kalau misalkan kalian ngalamin yang gaya gini. Kalian cukup kembali aja. Kemudian pilih format data. Dan ketik yes. Nah, ini bakalan menghapus semua data yang ada di HP Android kalian. Termasuk angsuran foto mantan, foto suami orang, ataupun istri orang. Tapi disini untuk sistemnya masih error. Kalau misalkan error, kita pergi ke wipe. Kita klik sistem aja. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba. Dan untuk partisi sistemnya sudah diperbaiki. Dan sudah bisa dicentang semuanya. Karena tadi gue melakukan format data. Jadi ROMnya ke hapus. Jadi gue harus pindahin lagi. Stock ROM UI yang udah gue download tadi ke HP Android di luar folder. Oke, disini ROMnya udah gue pindah. So, langsung aja kita pasang ROMnya. Jadi disini MIUI versi 9.6.20. Kita cek dulu. Oke, sudah aman semuanya. So, langsung aja kita install seperti biasa. Dan muncul tulisan merah. Jadi, custom recovery TeamWin itu gak bisa pasang stock ROM MIUI. Jadi gue harus pindah custom recovery. So, disini gue sekarang menggunakan custom recovery Orange Fox. Dan tadi udah melakukan format dan web data termasuk sistem. Jadi langsung aja kita pasang ROMnya seperti biasa. Oke, untuk pemasangan stock ROM UI-nya sudah selesai. Sekarang kita klik aja webcase. Kemudian kita restart HP Android-nya. Nah, dan tunggu HP-nya sampai menyala, bro. Oke, HP-nya sudah nyala dan berjalan di MIUI 10 atau Android 9. Jadi, MIUI 10 itu ternyata burik ya. Warnanya hitam. Nah, sekarang kita coba download aplikasi bernama AIDA64 di Google Play Store. Kemudian kita buka aja seperti biasa. Kemudian kita geser, geser. Nah, disini untuk refresh rate-nya masih di angka 60Hz. Dan sekarang kita coba untuk memasang file DTBO yang sudah di overclock menjadi 84Hz. Nah, sekarang kita coba aja tekan tombol power. Atau kita restart HP Android-nya. Kemudian tahan volume atas sampai masuk ke custom recovery. So, disini sudah masuk ke custom recovery. Selanjutnya kita backup aja di bagian bot dan DTBO-nya. Kemudian kita geser ke kanan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita cek di bagian restore. Kalau misalkan kalian nemu ada file backup-an. Selanjutnya kita pasang file DTBO-nya. Nah, disini kita pasang aja seperti biasa. Kita pilih DTBO dan kita geser ke kanan. Nah, selanjutnya kita restart HP Android-nya. Nah, kita tunggu sampai si HP-nya menyala. Nice, HP-nya sudah nyala dan kagak ada kendala break. Dan pas gue gulir-gulir ini bener-bener semut parah ini bro. Nah, kita coba cek sistem. Kemudian kita geser. Geser lagi. Dan disini untuk refresh rate-nya sudah berubah menjadi 84Hz. Ini adalah defoul ya. Jadi, kalau misalkan kalian pengen nurunin ke angka 60 ya. Berarti kalian harus pakai aplikasi lagi. Pokoknya 84Hz ini sudah defoul-nya. Ini bawaan. Nah, di kamera itu kan si layarnya ngedip. Aslinya itu kagak ngedip. Jadi, ngedipnya cuma di video aja bro. Cuman ya nggak tau juga sih kalau misalkan dipakai jangka panjang. Nanti bakalan Bang Ojan coba. Nah, pas Bang Ojan coba juga dites menggunakan aplikasi thermal throttling di angka 84Hz dan berjalan di MIUI 10 versi 9.6.20. Angka throttling-nya itu nggak ngotak loh. Itu di atas 220 ribu. Padahal standarannya MIUI 13 itu 180. Itu udah yang paling tinggi. Paling mentok. Kalian jangan nyangka hape ini sudah di root ya. Hape ini non root. Dan belum di bloatware. Maksudnya aplikasi bawaannya itu masih tetap ada. Nah, setelah Bang Ojan coba buat bermain game Genshin. Meskipun game Genshin itu berjalan di 60 fps ya. Tapi kalau misalkan kalian overclock ke 80 atau di atasnya, fpsnya itu jarang banget yang ngedrop ke angka 50. Tapi ya lebih kepakainya lagi. Kalau misalkan kalian bermain game, itu gamenya sudah support 60 fps ke atas. Contohnya game Mobile Legends ataupun Babaji. Tapi ya nggak terlalu terbuang juga sih. Kalau misalkan kalian mainin di game 60 fps. Soalnya kalian bakalan dapetin fps yang benar-benar maksimal dan stabil. Itu bro. Kalau misalkan kalian sampai bisa overclock refresh rate di hape Android. Oke, jadi sekian aja yang bisa gue jelasin tentang cara overclock refresh rate di hape Xiaomi Mi 9. Ya semoga aja hape kalian juga bisa ada file DTBO yang bisa di overclock. Kalau misalkan ada pertanyaan, mohon gue ditulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subreknya bro. Oke, thank you.